AS Monaco merupakan salah satu klub legendaris di Ligue 1, Prancis yang sudah menjuarai 8 trofi Liga. Nggak heran klub yang berjuluk Les Roches ini sering mengorbitkan pemain muda jempolan dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Cetakul coba merangkumnya sebagai berikut. Bernardo Silva Pemain pertama yang jadi ulasan kali ini ada gelandang serang Manchester City yakni Bernardo Silva. Bernardo Silva merupakan pemain asli jebolan Akademi Benfica. Namun di tahun 2015, Benfica meminjamkan Bernardo Silva ke klub Ligue 1, Prancis yakni AS Monaco. Baru satu musim berseragam Monaco, Bernardo Silva sudah jadi andalan di lini tengah squad Les Roches. Terbukti pada musim 2014-2015 yang lalu, Bernardo Silva telah memainkan 45 pertandingan dengan torehan 10 gol. Penampilan apik dari Bernardo itu membuat Monaco kepincut untuk mempermanenkannya. Hingga pada akhirnya, Monaco pun mempermanenkankan Bernardo seharga 15 juta euro. Sejak saat itu, karir Bernardo Silva bersama Monaco terus mengalami peningkatan. Setelah dua musim berseragam Les Roches, Bernardo Silva pamit dari Monaco dan bergabung dengan Manchester City. Saat itu, The Citizen membeli Bernardo Silva seharga 50 juta euro. Berikutnya, ada bomber asal Prancis yakni Kylian Mbappé. Berbeda dengan Bernardo Silva, Mbappé merupakan pemain asli jebolan Akademi Monaco. Mbappé yang masih berusia muda berhasil tampil di berbagai kelompok umur di Monaco. Pada akhirnya, Mbappé pun dipromosikan ke tim senior pada tahun 2015 yang lalu. Di musim perdananya, Mbappé sudah mencuri perhatian dan mampu menyihir pendukung Monaco lewat gocekannya. Gak cuma punya skill yang mumpuni, Mbappé juga tampil gacor di musim 2016-2017 yang lalu. Dari 44 pertandingan yang dimainkan Mbappé, dia sukses mengemas 26 gol serta 14 asis. Berkat penampilan apiknya itu, PSG pun tertarik dengan bakat alami Mbappé. Squad Parisien sempat meminjam Mbappé sebelum akhirnya dipermanenkan di tahun 2018. Saat itu, Mbappé dipermanenkan dengan mahar yang fantastis yakni sekitar 180 juta euro. Sebenarnya, Mbappé sempat berkesempatan untuk bergabung ke Real Madrid. Sayangnya, Mbappé gagal merapat ke sana karena mendapatkan tawaran yang fantastis dari PSG. Berikutnya ada Anthony Martial yang juga dijual mahal oleh AS Monaco. Saat itu, Monaco menjual Martial ke Manchester United seharga 60 juta euro atau 937 miliar rupiah. Martial memulai debutnya pada tahun 2015 yang lalu ketika berhadapan kontra Liverpool. Pada laga tersebut, Martial tampil apik dan sukses mencetak satu gol. Kegacoran Martial itu juga sempat mendapatkan pujian dari komentator Sky Sport bernama Martin Tyler. Tyler mengaku takjub dengan gol yang dilesakan oleh Martial tersebut. Padahal saat itu, Tyler enggak mengetahui Martial dan sempat menanyakannya dengan Wayne Rooney. Menariknya saat itu, AS Monaco cuma membeli Martial seharga 5 juta euro saja. Sayangnya, karir Anthony Martial di Setan Merah terus alami penurunan. Terbaru, Martial yang saat ini dipinjamkan oleh Sevilla kerap alami cedera yang membuat klub asal Spanyol itu enggan mempermanenkannya. Aurelien Schumeni Menutup ulasan ini, ada gelandang Anya Real Madrid yakni Aurelien Schumeni. Sama seperti pemain yang sebelumnya, Schumeni didatangkan dari AS Monaco dengan mahar yang fantastis. Saat itu, skuad El Real mendatangkan Schumeni seharga 80 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Schumeni yang dibanderol mahal sempat mengejutkan publik sepak bola dunia. Sebab, gelandang asal Perancis itu belum terbukti tampil gacor di tangan Carlo Ancelotti. Namun, kalau dilihat statistiknya di musim lalu, Schumeni nyaris gak pernah absen membela AS Monaco. Terbukti, gelandang berusia 22 tahun ini sukses memainkan 50 pertandingan di berbagai kompetisi. Itulah ulasan AS Monaco yang ternyata raja jualan. Bagaimana pendapatmu? Apakah ada pemain favoritmu di atas? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.